Hai semuanya, apa kabar? Hai! Saya senang sekali bisa hadir kembali disini, terima kasih pada Pastor Teddy sudah boleh mengundang kembali saya kesini setiap Natal, perayaan Natal, karena selalu baik buat saya, boleh datang lagi di tempat ini. Ya, itu bagus. Berapa orang yang datang di tahun kemarin, di perayaan Natal tahun kemarin? Wow, banyak orang baru. Banyak orang baru, banyak yang datang dan pergi. Ya, itu bagus. Jadi, let's just sing a song. Let's just dedicate this song to God. I'm still not sure what song I'm going to do, but let's do this song. Kita mau mulai dulu dengan sebuah kuncian. Do you know this song, My Redeemer Lips? Do you guys all know this song? Ada yang tahu tapi itu My Redeemer Lips. Ya. My Redeemer Lips. My Redeemer Lips. Ya, back in Sydney, I was being basking on the street or on the tunnels. Oh ya, dia biasa menyanyikan pujian ini di jalanan. And this song was one of my favorite song that I did under the tunnels. Oh, ini lagu favoritnya dia. Ya. Do you guys all know this song? Ya. Ada yang tahu lebih? Dan kita sing juga. Oke. Yang tahu, mari kita nyanyi bersama-sama. I know He rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe. I believe. Yeah, 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 yeah. My shame is taken away. My pain is still in the state. I believe. I believe. My belief. Yeah, yeah. I raise the banner. I raise the banner. My Lord has come to me. My Redeemer. My Redeemer, yes. My Redeemer, yes. My Redeemer. Come on sing again. Selamat menikmati 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 Mereka berpikir bahwa saya orang Cina, tapi... Hari ini saya akan berbicara tentang pembebasan yang seutuhnya. Kapan saudara-saudara mengalami pembebasan seutuhnya? Apakah kalian pernah ke Cinchilbang? Sauna? Mungkin pernah di sana? Karena kembali di Australia, di Sydney, kita tidak pernah mempunyai pembebasan. Jadi ketika teman saya membawa saya ke Cinchilbang, Jadi ketika teman saya membawa saya ke Cinchilbang, Anda tahu, di dalam dalam Cinchilbang, kita harus... Lepas semua pakaian kita, dan mereka berpaksa seperti, oh, ini adalah pembebasan. Tapi saya tidak merasa kembebasan. Saya merasa malu. Tapi di ruangan itu, semua orang tidak pakai baju. Mungkin ini adalah pembebasan, bukan? Mungkin ini, ya, itu lah. Pembebasan. Pembebasan. Mereka merasa kembebasan. Tapi mereka tidak. Jadi apa kembebasan itu? Jadi, sebenarnya bebas itu merasa kembebasan itu apa? Bisa melakukan apapun yang kita mau, apakah itu kembebasan? Jadi apa kembebasan untuk Anda? Jadi, buat saudara, bebas itu apa? Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Maksudnya, Anda tahu Everland dan Lothar World? Sudah pernah ke Lothar World, Everland? Saya pernah ke Lothar World sejak tahun, tapi saya tidak pernah ke Lothar World. Oh, saya belum pernah ke Lothar World, tapi sudah lama. Jadi, saya mau menunjukkan gambar ini. Lothar World dan Everland. Jadi, ini pintu masuknya, bukan? Ini pintu masuknya Lothar World dan Everland. Jika saya punya tiket gratis di sini, menurut saya, dan memberikan tiket ini kepada Anda, Anda akan pergi? Jika saya berikan tiket gratis, ada yang mau pergi ke sana sama saya? Tentu saja. Siapa yang mau? Oke, saya akan mulai. Next time. Imagine, you have the free tiket. And this free tiket is special. Because this is not just a one-day pass. This is everlasting pass. Bisa dipakai selama-lamanya. So, this tiket, if you have this tiket, you can go wherever you want. Do you guys want this tiket? Yes. I think everybody would want this tiket. I want to give you another example. This is the food court in Jakarta. I had to google it. He typed the food court in Jakarta. So, this is one of the stories in Jakarta, I guess. I don't know where that is, but I guess over in Jakarta. Anyways, if someone has given you a free ticket where you can buy any food, not just a one-day, but 365 everyday, any day. Would you want it? Definitely, right? Subway. Who would love to eat Subway? Yes. Not many Subway in Korea. Shame, isn't it? So, we want if someone gives you those kind of free tickets, we would definitely want it. Amen? I want to ask you guys, how are you guys doing with God these days? How are you guys doing with Jesus these days? How are you guys doing with Jesus these days? You know, I have met so many Christians or young people, the university students, they were saying, Yes, I go to church. I pray. Yes, but for Sunday. I go back home. I go to school. No more life. I don't pray. I don't have connection. I don't have relationship with God. I've seen so many Christians, young Christians who say that. I want to share a verse. Let's share this verse with you guys. Let's share this verse with you guys. Romans 8. It says like this. Because you belong to Him. I want to share this. Because you belong to Him. We belong somewhere. And we belong, it says, we belong to God. We belong to God. We belong to God. The power of the living, the life-giving spirit has freed you. Let's see. Bisa baca sendiri-sendiri. Terjemahannya di Alkitabas Indonesia. From the power of sin that leads to death. Someone has paid already of what we have to pay. It's like someone has given you a free ticket. And this free ticket is allowing you to go straight to God. And free ticket makes you go straight to God. It's right. Because of the same, in Old Testament, there was only a chosen man who was allowed to see God. Karena dosa kita, karena dosa yang kita buat Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu Bisa datang kepada Tuhan Jadi orang ini harus masuk ke dalam ruang tabernakkel Ruang maha kudus Dan cuma satu orang yang bisa datang kepada Tuhan Tapi di kayu salib, Tuhan sudah mati buat saya dan saudara Dan dia sudah berikan free ticket kepada saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita Nah, sekarang pertanyaannya Apakah saudara pakai tiketnya? Saudara pakai enggak tiketnya? Let me show them the first page Even though we have the ticket Why wait on the line? Why wait on the line? Even though you have the ticket Why don't you use the ticket? Walaupun kita punya tiketnya, kenapa kita enggak pakai tiketnya? Here's the thing We are free We are free To go straight to God Kita ini bebas Kapan aja bisa datang kepada Tuhan Waktu kita jalan Waktu kita jalan Waktu kita jalan ke rumah Waktu kita jalan ke sekolah We are We, everybody You and I People who believe that Jesus is the son of God Has a right To go talk to God Kita, saya, dan saudara Kita semua Punya hak Punya kebebasan Untuk datang kepada Tuhan Kapan aja But a lot of people A lot of Christians Young people would say Wait, but I'm not I'm not ready I'm not worthy I'm not allowed Am I allowed? Banyak orang muda Tapi banyak orang muda akan bilang Apakah saya pantas Tunggu dulu Apakah saya pantas Apakah saya bisa Apakah saya layak You have a total right We, everybody in this road Have the right To meet To talk with God Kita semua Yang ada di tempat ini Punya hak yang sama Punya kebebasan yang sama Untuk datang kepada Tuhan Where is the ticket? Where is your ticket? Where is your ticket That Jesus had given you? Do you use them? Only on Sundays? Where you can go Anywhere, anytime Padahal saudara Bisa datang kapan aja Hari ini, besok, tahun depan Kapan aja Waktu kita bilang Pembebasan seutuhnya Total freedom Happens When we truly Encounter with God Pembebasan seutuhnya Itu terjadi Ketika kita Betul-betul Punya hubungan Dengan Tuhan Betul-betul Membangun hubungan Dengan Tuhan Total freedom Happens When someone Actually go Into Everland Go into Lotte Wall Pembebasan seutuhnya Pembebasan seutuhnya Terjadi Waktu kita masuk Everland Imagine you have the ticket But you don't go in Bayangkan Saudara punya ticket Tapi saudara gak masuk You walk around Outside Muter-muter aja Di depan Maybe outside Of the entrance Entrance You just walk Around the entrance area You can actually go in You never get to experience The true freedom What's inside Saudara gak akan merasakan Kebebasan yang seutuhnya Apa yang saudara bisa Rasakan di dalam Everland So I believe Tuhan Yesus Yang bilang Hey Hey guys Hey Peter Where is your ticket Jadi Tuhan Yesus Tanya Dimana tiket kalian You can't just go in Kalian bisa langsung masuk Sebenarnya Kebebasan ini Is prepared for you Kenapa kalian puter-muter Around Kenapa kalian puter-muter Aja di depan Kenapa kalian Just go to church Just come to church Kenapa saudara Cuman ke gereja Aja di hari Minggu Kenapa saudara gak Bangun hubungan Juga di hari Di setiap hari Kenapa saudara gak Mengalami pembebasan Seutuhnya Yang Tuhan Sudah sediakan Buat saudara You know I just wanna share My short story In Boston Saya mau cerita sedikit So I went to Boston Studied Jadi saya belajar di Boston Seperti saudara-saudara Saya juga dulu belajar So I studied at a college called Berklee College of Music Saya kuliah di Berklee College of Music Berklee College of Music So it's all musos Everybody's a musician there Jadi semuanya yang sekolah disitu tuh Pengusik I thought I was so good Saya pikir saya Oke Karena saya actually received The scholarship Karena saya waktu itu Terima beasiswa So I thought Man When I go to Berkeley I'm gonna just You know Clear everybody out Jadi waktu Oke Ini lah Oke Ini lah Ini lah Ini lah Tapi ternyata Waktu saya masuk Ada so many orang Yang seperti saya Di level Tapi ternyata Waktu saya masuk Ke sekolah itu Banyak orang yang sama seperti saya Atau bahkan lebih Kemampuannya I was super frustrated Jadi saya sangat frustrasi What's happening What's going on Apa yang terjadi Seperti ini So I started to Practice more Jadi saya berusaha untuk Practice more Berlatih lebih lagi And less Less church work Jadi saya mengurangi Kegiatan saya di gereja Less Going involved with church Saya mengurangi Keterlibatan saya di gereja More study Belajar lebih banyak More practice Berlantih lebih banyak For this reason Buat satu Alasan For my For my reason Buat alasan pribadi saya I want everybody To acknowledge me Saya mau semua orang Mengakui kemampuan saya I want everybody To acknowledge That Peter Is a good Musisi Yang Luar biasa But here's the thing I felt Gone Because I've been studying So much When I look back But father My father My spiritual father My God I felt Very distant Lalu saya lihat ke belakang Tuhan seperti berada Jauh sekali dari saya Apa yang sudah saya lakukan Selama ini Apakah saya merasa Bebas Saya gak merasa bahagia Sedikit pun Kenapa begitu Padahal saya berhati keras Padahal saya belajar keras Tapi saya gak merasakan kebebasan itu Karena kebebasan yang sejatinya Hanya datang dari Tuhan Saya tahu saudara semuanya sibuk Saya mengerti Saya mengerti Students, busy, work, busy Tapi saya mau kasih Suggesti kepada semua orang Semua orang yang muda di dunia ini Saya gak bilang Jangan belajar Udah berhenti aja Belajar Atau berhenti aja Bekerjanya Yang saya mau bilang Ketika saudara kehilangan fokus Untuk the father Yang saya mau bilang Ketika saudara kehilangan Fokus saudara dari Tuhan Kita gak akan pernah bisa Merasakan kebebasan sebetulnya itu Karena kebebasan sebetulnya itu Cuma bisa kita rasakan Kalau kita punya hubungan yang intim Dengan Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari kita Saya mau tanya lagi Bagaimana kalian melakukan dengan Tuhan Saya mau tanya lagi Jadi gimana hubungan saudara Dengan Tuhan hari-hari ini Apakah saudara mengalami Tuhan Setiap harinya Sebab Tuhan berkata Ada di dalam aku Maka aku pun akan ada di dalam kamu Saya percaya ini Pesan yang sangat kuat Tuhan bilang Marilah ada di dalam aku Tinggal di dalam aku Maka aku akan tinggal di dalam kamu Dia gak bilang Saya akan tinggal di dalam kamu Baru kamu tinggal di dalam saya Ya jadi kita harus tinggal di dalam dia dulu Nah pertanyaannya gimana Untuk bisa tinggal di dalam dia Free ticket Oh kita punya free ticket Hmm free ticket Use this ticket Gunakan free ticket itu Karena Tuhan Saya percaya Tuhan menunggu kita datang kepada dia Setiap hari kita bangun di pagi hari Tuhan, Bapak kita menunggu kita My son My daughter Anak-anakku I've been waiting for you Let's go with me I think that's what the father's heart is I have two sons Saya punya dua orang anak First one is Yoel Yang pertama namanya Yoel Second son is Isaac Yang kedua namanya Isaac Hmm So I get up in the morning Waktu saya bangun di pagi hari But first child get ready Get close Close to me and eat Close to have breakfast Anak pertama saya lagi siap-siap untuk ke sekolah And he is waiting to go outside With the father Dan dia menunggu Untuk bisa keluar bersama-sama dengan ayahnya He is prepared To go outside With the father Dia mempersiapkan dirinya Untuk bisa pergi keluar bersama dengan ayah I think that's what it is For our life Saya pikir sama ya dengan hidup kita Are you ready Every morning you walk out the steps Out of your door Apakah saudara mempersiapkan diri Saudara di setiap pagi Bersama Bapak Karena dia menunggu saudara My son Anakku My daughter Let's go with me So this is number one For you to experience a tort of freedom You must experience God in your life So this is number one So this is number one Kalau saudara memperasakan pembebasan yang seutuhnya Saudara harus punya hubungan intim dengan Tuhan Dalam hidup saudara Dalam kesaharian saudara To do so Untuk bisa seperti itu We're gonna acknowledge God Wherever we go Kita harus mengakui Tuhan Dalam apapun yang kita lakukan And here's number two This is the last point Let's read the word of God First Corinthians 10 It says like this I have the right to do anything You say But not everything is beneficial I have the right to do anything But not everything is constructive No one should seek their own good Or the good of others Let's just remember this word But the good of others Let's turn to the next page This Galatians chapter 5 It says You my brothers and sisters Were called to be free Kamu dipanggil untuk menjadi bebas But do not use your freedom To endorse the flesh Tapi jangan gunakan kebebasanmu Untuk memuaskan nafsu Rather serve one another humbly in love Tetapi layanilah satu dengan yang lainnya Dengan kerendahan hati There are two things There are two common words Dua hal yang satu For others For others For others Two In the two verses There were one common word For others So ayat yang tadi kita baca Ada satu kata yang sama So first We are free to go to God Jadi yang pertama Kita itu bebas Untuk datang kepada Tuhan Second We are free If we have the freedom We have the right To serve others Yang kedua Ketika kita punya kebebasan Itu kita punya kewajiban Untuk melayani sesama So we Young Christians Miss this point Dan biasanya Orang-orang muda Kristen Kehilangan Kehilangan makna Dari hal ini They will say Yes I'm free in God Jesus have paid it all I am free Iya saya bebas Tuhan Yesus Sudah tebus saya But it says in the Bible Not everything is beneficial Even though you have freedom Tapi di Alkitab sendiri Bicara tidak semua hal baik Walaupun kita sudah bebas It says in the Bible Do not seek for your own good But seek for the good Of others Karena di Alkitab bilang Jangan cuma Mempentingkan kepentingan dirimu sendiri Tetapi juga Perhatikanlah kepentingan orang lain Do you know how You can see Yourself Oh that I'm free Do you know how You can see yourself That you are free Saudara tahu caranya Supaya Saudara bisa lihat Diri saudara sudah bebas If you are starting to share If you are living a life That sharing with others Kalau saudara hidup Dalam Biasa saudara hidup Berbagi dengan sesama Then you are Truly A free Person Dan saat itulah Saudara adalah orang yang bebas Guys I would recommend You know It's Christmas It's coming right Yeah Christmas is coming I believe Christmas Is not just for us Saya percaya Natal itu bukan Cuma buat kita It's a time for us to share Tapi ini waktu Untuk kita semua berbagi Or what can I share Tapi apa yang bisa kita bagi I don't have any money Kita gak punya banyak uang I don't have anything Kita gak punya apa-apa Tapi Tuhan bilang saudara gak perlu Bagikan uang saudara Bagikan apa yang saudara punya Bagikan apa yang kalian punya Mungkin waktu kalian Dengan sesama Mungkin talenta saudara Apapun yang saudara punya Karena kebebasan itu Gak cuma buat saudara Tapi buat semua orang Saya tahu gereja ini bertumbuh dengan luar biasa Setiap kali saya lihat Pastor Dedy Dengan beberapa pelayan Saya lihat ada passion itu Dan kekuatan kasih Saya percaya Ini adalah gereja yang punya Jemaat Jemaat paling besar di Korea Jemaat Indonesia Saudara tahu gak Ini salah satu gereja Indonesia Ini salah satu gereja Indonesia Saudara harus bangga loh Saudara melayani tempat ini Tapi saya percaya ini bisa terjadi Karena kita berbagi tempat ini Sebelum saudara masuk ke gereja ini Ada orang-orang yang mempersiapkan ibadah ini Jadi ada orang-orang yang mengorbankan waktunya Talentanya Dan itulah kenapa saudara bisa menikmati ibadahnya Karena ada orang-orang yang mengorbankan Karena ada orang-orang yang mengorbankan Kita bisa menikmati hadirat Tuhan Jadi kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Pembebasan seutuhnya terjadi waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan Tapi orang-orang yang betul-betul punya kebebasan seutuhnya itu Berbagi dengan orang lain Jadi ada dua hal Gunakan free ticket yang Tuhan beri Dalam kehidupan sehari-hari Ke mana pun saudara pergi Di rumah Di tempat kerja saudara Di kampus Di kampus Bicara dengan Tuhan Punya hubungan dengan Tuhan Yang kedua Kalau saudara sudah dibebasan Berbagilah Bagi dengan orang lain Kebebasan yang saudara sudah terima Amen Amen Saya merasa sangat terbukti Boleh ada di tempat ini bersama-sama Dan seperti yang saya katakan Mungkin tahun depan saya akan kembali Kalau saya datang tahun depan Saya merupakan ada orang-orang baru lagi Tapi itu sesuatu yang baik Karena saya merasa gereja ini seperti pintu keluar Seperti tren setor Seperti tren setor Jadi Anda dapat tren di sini Dan Anda dapat menjelaskan ke tempat lain Jadi saya percaya gereja ini seperti tren setor Jadi saya percaya gereja ini seperti tren setor Jadi ada yang datang Dan bertumbuh Lalu pergi ke tempat lain Datang lagi yang lain Untuk bertumbuh lagi di tempat ini Hmm Yeah So I want to encourage All of you guys Jadi saya mau saudara semua God have called us Bahwa Tuhan sudah memanggil kita Untuk datang ke Korea Untuk tujuan yang spesial Saudara dan saya Sudah dipanggil Sudah dipanggil By God For his purpose Untuk tujuannya So Jadi Oh Daddy Jadi Jangan-jangan Daddy That's his name So While you guys Staying in Korea Jadi kenapa saudara ada di Korea Let us seek the will of God Mari kita Cari tahu lebih lagi Firman Tuhan Because there is God's purpose behind it Amen Thank you Let's just close up with a prayer Father we thank you so much Father thank you For you Freed us on the cross Because of our sins That you have died on the cross Lord It was the price That I had to pay It was the price That we all have to pay Itulah harga Yang seharusnya kami bayar But by your sacrifice That we are set free Father God We want to know you More and more Every day in our life Lord help us Mari Tuhan Bantu kami Tolong kami Untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi And help us To share Your love With others And tolong kami Supaya kami Bisa membagikan Cintamu Kepada sesama kami Father we are In a foreign country Korea We are far From our family Father we rely On you There is nobody Tidak ada yang lain Seperti engkau Ya Yesus That you are Our strength That you are Our refuge That you are Our shelter Father we love you And in Jesus' name we pray Amen Amen Praise God Amen Thank you